hai 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 teman-teman sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Hotel tempat aku minap dan ini di jalan tol Semarang Batang sekarang lagi melewati jembatan Kalikuto bagus banget ya jembatannya dan ini sudah sampai di Hotel Atria hotelnya keren banget dan sebentar lagi aku akan siap-siap turun di lobi utamanya nanti akan aku kasih lihat ya Bagaimana Hotel Atria di dalamnya termasuk kamar tempat aku minap oke sudah sampai di Hotel Atria oke pas masuk kamar kita lihat kamar mandi dulu kamar mandinya seperti ini ada ada bath gel lalu ada sampo body lotion terus ada dental kit sabun tisu air lalu nih kosetnya bersih showernya juga besar Hai terus dapat handuk kita masuk ke dalam ini ada kaca yang besar cermin sebelah kirinya ada apa kemari besar ini ada safety box terus abis itu ada dua sleeper wah kita masuk lagi ke dalam Hai lalu ada tempat untuk tarotas ada satu tempat tidur besar aku pesennya satu tempat tidur besar ini bisa juga twin bed tapi ya aku pesennya satu tempat tidur besar lalu ada TV ada kettle untuk buat am minuman ada kopi ada krimer ada krimer ada teh terus ada tempat duduk bisa buat kerja di sini lalu sofa ada meja di sini dan Hai ini a-fi-nya Hai setelah melihat kamar tempat aku nginep sekarang aku pingin lihat kawasan outdoornya nah ini aku lagi lagi berjalan di koridor tepat di depan kamar aku koridernya bersih dan cukup sepi nah di sebelah kiri aku itu ada lift jadi dari kamar ke lift tidak begitu jauh nah ini lihat ada signage nya ada gym spa swimming pool di lurusan koridor tadi nih jadi sekarang aku melanjutkan perjalanan aku ke kawasan outdoor bersih ya koridornya terus terang juga gitu loh karena kan memang ada cahaya dari outdoor sini kan jadi ya terang ini kawasan outdoornya di depanku ini di depanku ini di depan swimming pool kolam renangnya lumayan deh enggak gede-gede banget tapi lumayan ada kawasan untuk anak kecil dan ada juga untuk yang orang dewasa nah di depanku itu ada gym sama tempat jemur-jemur gitu lumayan nih kalau buat jemuran di pagi-pagi itu dapat kok mataharinya terus ini ada peraturan-peraturan yang harus dibaca selama ada di kawasan ini terus ah lanjut aku penasaran kan di sebelah kiri itu tempat spa nah nih tempat spa jadi kalau mau apalah mau pijat segala macem di sebelah kiri dan inilah gymnya lumayan loh gede dan pas aku kesitu kosong ya secara udah sore kan tuh gede kan maksudnya alatnya lumayan lah lumayan lengkap gitu kan untuk olahraga nah yang di depan sini itu untuk duduk-duduk abis berenang bisa rebahan di sini atau ya untuk jemuran di sini gitu ya tapi view nya kalau mau lihat view ke sana harus berdiri dulu mendekati si pager tembok tadi itu baru kelihatan lah viewnya ini bagus viewnya rumah-rumah sama awan gitu oh ya aku tadi belum info soal lobby hotelnya ya langsung masuk ambar aja tadi kan karena naruh-naruh tas yang banyak itu jadi ini lobinya jadi pas tadi turun di lobby utama masuk itu ada resepsionis jadi untuk check-in di resepsionis sebelah kanan itu nah setelah apa namanya setelah check-in di situ terus masuk ke dalam untuk necklacenya di sebelah kiri ini ada tempat duduk untuk nunggu terus abis itu ada cafe atau sejenis restoran gitu sebelah kiri sama ada tempat untuk nunggu juga atau mungkin ini nyambung sama si restoran di sebelah kanan aku ini ini restoran lebih besar daripada yang tadi di depan ini si pegawainya lagi pada briefing kali ya nah diseberangnya tapi si restoran ini ada lift jadi oke lah aksesnya gampang-gampang diinget gitu nggak bakal nggak bakal kesasar maksudku oke makasih ya udah nonton ya jangan lupa di subscribe like comment dan share sampai jumpa di video berikutnya daaah selamat menikmati